Kembali lagi bersama saya di video ini dan juga di channel ini Dimana kali ini saya mau bahas Bahwasannya ratu adil utamakan hikmat daripada kekayaan Dimana di zaman-zaman saat ini Yang namanya uang itu memang penting Uang itu penting di zaman ini Apalagi di zaman ini Hampir segala bentuk transaksi itu menggunakan uang Uang menjadi hal yang penting di zaman ini Uang pun juga dapat menjawab berbagai masalah persoalan kehidupan Contohnya Mau buka usaha pakai uang Mau beli sesuatu pakai uang Mau beli obat pakai uang Mau shopping pakai uang Mau jalan-jalan pakai uang Uang bisa menjawab berbagai masalah kehidupan Tapi perlu anda ketahui bahwasannya Uang atau kekayaan Uang atau kekayaan Satu titik Untuk apa harta itu semua Untuk apa harta itu semua Uang itu menjadi biang Kerok-keroknya biang Banyak juga masalah yang disebabkan karena uang Tapi kali ini Saya mau nih Menyadarkan anda Carilah hikmat Kejarlah hikmat Kejarlah hikmat Supaya anda dapat hidup Karena perlu anda ketahui Hikmat adalah Harta yang sangat langka Yang tidak semua orang miliki Hanya orang-orang tertentulah yang berhikmat Bahkan hikmat juga mampu Menjawab berbagai masalah kehidupan anda Hikmat mampu jawab segala persoalan hidup anda Dan bahkan hikmat ini juga Mampu Menjamin kehidupan seseorang Dimana Hikmat ini Jauh lebih berarti Jauh lebih bermanfaat Daripada harta Daripada uang Bahkan Hikmat ini sendiri Mampu datangkan uang Uang Tidak mampu Mendatangkan hikmat Uang tak bisa datangkan hikmat Tapi hikmat Mampu datangkan uang Hikmat Mampu ciptakan uang bagi kita Dimana Awal permulaan Dari hikmat Adalah Takut Akan Tuhan Orang-orang yang berhikmat Hidupnya Mereka adalah Orang-orang Yang takut Akan Tuhan Orang yang berhikmat Itu sangat kelihatan bedanya Karena dengan hikmat Seseorang menjadi pandai Menjadi cerdas Menjadi pintar Dengan hikmat Seseorang itu penuh pengertian Seseorang miliki banyak pemahaman Banyak pengertian Dengan hikmat Menjadikan seseorang Bijaksana Orang itu bisa Hidupnya bisa bijaksana Karena hikmat Dengan hikmat Orang itu Bisa menjadi Terpuji Akhlak moralnya Karena Tuntunan hikmat Dan hikmat ini sendiri Mampu Mengantisipasi Berbagai persoalan Kehidupan Masih banyak lagi Keunggulan Dan manfaat Hikmat Bagi hidup seseorang Dimana Dengan Engkau Berhikmat Maka Hikmat ini Akan Menjaga Hatimu Ada waktunya Hatimu itu Akan bijaksana Ada waktunya Hatimu itu Akan lemah Lembut Ada waktunya Hatimu itu Akan tegas Ada waktunya Hatimu itu Perlu untuk Berdiam Tidak perlu Merasakan Apa-apa Hatimu Dijaga Dijaga Dengan Hikmat 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 ini Juga Menjaga Pikiranmu Engkau Bisa Berpikir Lebih Jernil Lagi Engkau Bisa Berpikir Lebih Dalam Lagi Dengan Hikmat Dan Hikmat Ini Bisa Menjaga Dirimu Dari Segala Sesuatu Malah Petaka Karena Dengan Hikmat Menjadikan Seseorang Lebih Waspada Dimana Uang itu Bisa Menimbulkan Malah Petaka Seperti Contohnya Karena Anda Beruang Banyak Perhiasan Banyak Harta Anda Didatangi Copet Didatangi Begal Malah Petakanya Datang Tapi Orang Yang Berhikmat Hidupnya Senantiasa Dinaungi Oleh Awan Awan Sukacita Dimana Hikmat Ini Jauh Lebih Berharga Daripada Kekayaan Dan Uang Jangan Lupa Untuk Selalu Like Dan Subscribe Video Ini Nyalakan Juga Lonceng Notifikasinya Dan Komen Di kolom Komentar Sebanyak Banyaknya Terima Kasih Saya Ucapkan Karena Sudah Mau Tonton Video Ini